Intro Pemirsa pada periode tertentu patai Pantai Kuta akan diserbus sampah kiriman. Kondisi ini sangat mengganggu kenyamanan wisatawan. Untuk itu Pemkab Badung didesak segera mengambil langkah penanganan agar para turis merasa nyaman menikmati keindahan Pantai Kuta yang berpasir putih. Yang terjadi di sepanjang bibir Pantai Kuta kini menjadi persoalan yang serius. Selain mengganggu keindahan dan kenyamanan wisatawan, juga akan berdampak pada polusi lingkungan. Karena bukan saja sampah yang mudah terurai di bawah air laut, namun juga sampah yang sulit terurai sehingga berpeluang menimbulkan masalah lingkungan. Salah seorang tokoh masyarakat Badung, Anom Adiputra, mendesak pemerintah segera menangani sampah kiriman tersebut. Pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi keberadaan sampah hingga ke bibir pantai dengan menggunakan kemajuan teknologi dan didukung sarana pendukungnya. Tentunya ini kita kan punya anggaran untuk istilahnya anggaran untuk penanggulangan rencana. Seharusnya seluruh pimpinan kebupaten, bahkan pimpinan Provinsi Bali duduk bersama. Tentu dengan duduk bersama ini mencari solusi dan mengidentifikasi masing-masing wilayahnya dari mana banyak sumber sampah itu dan segera diantisipasi. Saya kira ini bisa diambil artinya dana tersebut bisa dari dialokasikan dana penanggulangan rencana gitu. Sehingga tidak terulang-ulang lagi gitu. Jadi kelihatan kita kok tidak punya kreativitas dan lain sebagainya. Nah ini di samping juga dengan sampah itu otomatis dampak langsungnya adalah ke pariwisata. Selain menerapkan kemajuan teknologi, penanganan sampah di kawasan pantai harus bersinergi dengan pedagang maupun komponen pariwisata. Terima Jambali TV Terima Jambali TV Terima Jambali TV